Saudara Tuhan tahu manusia itu butuh hiburan, amin apa men? Manusia itu semua butuh hiburan, dan kalau kita cari hiburan di dunia itu cuma sementara. Saudara yang suka pergi ke nightclub ditanya buat apa cari hiburan, saudara goyang-goyang disitu. Saudara pulang, stres lagi enggak? Stres lagi. Saudara mencari hiburan dengan apapun yang kamu coba lakukan, banyak orang mencari pelampiasan diri. Ada ibu-ibu yang cari kebahagiaan dengan shopping, beli tas baru, tas baru cuma bertahan satu bulan. Bikin kau puas, setelah itu kau sudah tidak suka lagi, pengen lagi yang lain. Saya pernah ketemu satu orang bapak, saya naik grep saudara, saya ngobrol dengan bapak ini dia bukan Kristen. Lalu kami terlibat dalam sebuah pembicaraan, dia bilang, oh ibu Kristen, berarti ibu percaya Tuhan tiga dong. Sebentar pak, bapak ini enggak ngerti, kalau enggak ngerti enggak usah ngomong pak, saya jelasin sama bapak. Makanya orang Kristen, engkau harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu ketika ada orang yang bertanya. Bertanya, jangan gini, oh saya enggak tahu, tak kasih nomornya Bu Debi ya. Pret. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau ditinjau secara umur harusnya saudara-saudara ini sudah menjadi pengajar. Tapi asas-asas dari kekristenan aja banyak yang belum mengerti. Kenapa? Karena ditanya, bapak baca Alkitab, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Enggak pernah baca firman, enggak punya pengetahuan tentang Alkitab. Di luar sana banyak orang yang tidak mengerti dengan iman kita. Saudara itu Alkitab bilang, siap sedia memberikan pertanggungan jawab. Makanya belajar firman Tuhan. Saya bilang gini pak, bapak bilang, dia bilang, maksud Tuhan jadi manusia? Saya bilang, pak menurut bapak Tuhan itu maha kuasa enggak? Iya maha kuasa. Menurut bapak Tuhan bisa jadi apa aja enggak? Jadi angin, jadi api, bisa karena Tuhan maha kuasa. Nah pertanyaan saya sekarang, menurut bapak Tuhan bisa enggak jadi manusia? Mulutnya tertutup. Karena dia tadi sudah bilang, masa Tuhan jadi manusia? Jadi saya umpan dulu dia. Menurut bapak Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa jadi manusia, diem. Loh pak tadi bapak bilang Tuhan maha kuasa loh, bisa jadi apa aja? Tuhan tanya pak, Tuhan bisa jadi semut enggak? Ya bisa lah. Lah kalau jadi manusia bisa enggak? Akhirnya dia bilang, ya bisa. Ya bisa. Bapak tahu kenapa Tuhan harus jadi manusia pak? Pak kalau bapak itu lihat ada semut ya, semut itu mau masuk di lubang api pak. Bapak tegur semut itu ya, semut jangan lewat situ, kamu nanti masuk di lubang api semut. Dia ngerti enggak bapak ngomong sama dia? Enggak. Berarti kalau bapak mau ngomong sama semut, bapak harus jadi apa? Sekarang bapak mengerti kenapa Tuhan harus jadi manusia. Pak Tuhan kirim nabi-nabi, Tuhan bicara lewat api, Tuhan bicara lewat bencana, Tuhan bicara lewat peristiwa Sodom dan Gumora. Tidak ada satupun manusia yang bertobat, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim hamba-hambanya bicara, dibunuh semua nabi-nabinya pak. Lalu Tuhan berpikir, aku sendiri yang harus turun ke dunia dan menjadi serupa dengan manusia supaya dia bisa ngomong. Kalau bapak ngomong sama semut, enggak bisa semut ngerti kecuali bapak jadi semut. Yesus datang ke dalam dunia, ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang pertama pak untuk membayar kutuk dosa kita. Yang kedua dia kasih tau nih loh jalan kebenaran itu adalah ini. Yesus mulai mengajar sebab hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menemukan sebuah ladang lalu dia pergi menjual segala miliknya untuk mendapatkan ladang itu. Karena dia tau bahwa dalam ladang itu ada harta karun yang berharga. Yesus mulai mengajar di dunia, hai anak-anakku kalau ada orang benci kamu, jangan kamu balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, doakan musuhmu. Itu ajaran yang Yesus bawa. Dan apa yang Yesus katakan dia bilang semua itu berasal dari Bapak. Lalu ketika Yesus mati untuk menembus dosa surga dan saya, dia naik ke surga. Karena memang Yesus bukan dari dunia, Yesus dari surga, dunia bukan tempatnya. Dia harus pulang ke surga. Dan dia berkata, aku secara fisik sudah tidak ada, tapi rohku aku tinggalkan bagimu. Itu yang namanya pribadi ketiga yaitu Allah, roh, kudus. Bayangkan kalau Yesus hanya dalam bentuk fisik, maka kita semua kalau mau ketemu Yesus harus pergi ke Yerusalem. Iya enggak? Tapi karena Yesus naik ke surga, saudara enggak perlu pergi ke Yerusalem. Rohnya itu menjama setiap orang dimanapun berada. Dan dia adalah penolong yang berjanji di sana akan menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Wow, saudara pegang ayat ini. Yang ketiga, saudara, kita baca apa fungsi roh kudus? Dia adalah penghibur bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 26 kita baca bersama. Tetapi penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 baca bersama 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh kudus itu penghibur. Saudara Tuhan tahu manusia itu butuh hiburan. Amen apa men? Manusia itu semua butuh hiburan. Dan kalau kita cari hiburan di dunia itu cuma sementara. Saudara yang suka pergi ke nightclub ditanya buat apa? Cari hiburan. Saudara goyang-goyang di situ. Saudara pulang stres lagi enggak? Stres lagi. Saudara mencari hiburan dengan apapun yang kamu coba lakukan. Banyak orang mencari pelampiasan diri. Ada ibu-ibu yang cari kebahagiaan dengan shopping. Beli tas baru. Tas baru cuma bertahan satu bulan. Bikin kau puas setelah itu kau sudah tidak suka lagi. Pengen lagi yang lain. Kita membutuhkan seorang penghibur yang akan memberikan kita damai sejahtera. Dan penghiburan yang kekal sampai selama-lamanya. Kita kalau hidup dengan roh kudus itu enak saudara. Selalu ada damai sejahtera karena ada seorang penghibur. Saudara dihibur sama lawak. Saudara ketawa terbak-bak nonton. Cah lontong. Lontong sayur. Setelah itu stres lagi. Tapi dikatakan roh kudus dia itu adalah penghibur yang akan kuutus. Penghibur akan kuutus dari bapak dan dia akan datang saudara. Yaitu dia itu roh penghibur. Yang apa? Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh kudus itu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kalau saudara punya roh kudus, saudara baca Alkitab. Ayat itu nancep di hati. Nanti ketika satu kali engkau dalam masalah. Lalu ayat itu bersuara dalam hatimu. Siapa yang menyuarakan itu? Roh kudus. Lalu kita, oh iya ya Tuhan terima kasih. Waktu kita mengalami kenapa makanya saudara sering dengar orang kesaksian. Waktu itu bu saya sudah begini, begini, begini. Tiba-tiba ada suara yang ngomong. Kan aku udah ingetin toh mengucap syukur dalam segala perkara. Itu roh kudus, saudara. Dia itu penghibur. Ibu-ibu ketika engkau merasa suamiku ini kok berubah ya. Sekarang dia lebih pentingkan pekerjaan. Aku ini di rumah sendiri ditinggal gini, gini, gini. Ayo punya hubungan yang intim dengan roh kudus. Dia penghibur. Kita akan ada damai sejahtera, saudara. Dan penghiburan yang dari roh kudus itu penghiburan bukan yang dari dunia. Ada satu sukacita yang sampai pada kekekalan. Makanya orang yang hidup dekat dengan roh kudus, hidupnya pasti luar biasa. Walaupun ada masalah, walaupun di fitnah, walaupun di gini. Dia tetap bisa bersukacita karena ada roh penghibur. Kita semua di dunia ini akan mengalami perkara-perkara yang akan membuat kita bersedih, ada air mata. Tapi kalau ada roh kudus, kita memang mengalami masalah. Tapi roh kudus akan menghibur kita. Dan bukan cuma itu, dia akan mengingatkan setiap apa yang sudah Yesus katakan kepada kita. Kenapa ketika Yesus mati, Thomas akhirnya tidak percaya lagi kepada Yesus. Mereka lupa semua yang Yesus katakan. Kenapa ketika Yesus akhirnya ditangkap, Petrus kemudian menyangkal Yesus. Sebab waktu itu mereka belum ada roh kudus. Mereka tidak ingat semua yang Yesus katakan. Ingat kisah dua orang murid yang waktu Yesus mati mereka pulang ke kampung mereka. Di tengah perjalanan mereka, Yesus menampakkan diri. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus tanya, kalian mau kemana? Mau pulang kampung. Kenapa kalian mau pulang kampung? Mereka bilang sama Yesus, hello, kayaknya cuma kamu satu-satunya orang disini yang gak tahu apa yang terjadi di Jerusalem. Kenapa? Itu loh Yesus. Orang yang kami puji-puji, dia melakukan mujizat, dia melakukan banyak hal. Dia dibunuh sama alih-alih taurat. Lalu Yesus bilang, loh bukankah itu dulu dia sudah ngobong waktu dia bersama-sama dengan kamu. Tapi karena gak ada roh kudus, murid lupa semua. Kalau kau gak ada roh kudus, firman kau lupa. Biar saya kotbah sampai berbusa disini satu setengah jam. Karena di dalam hidup pun gak ada roh kudus, kau pulang kau lupa itu firman. Sering kan begitu? Kita pulang ditanya sama anak, pak tadi ayatnya kotbahnya apa ya Bu Debi? Tahu, lupa. Nah itu, tanda-tanda itu. Ini ya. Tapi kalau ada roh kudus dalam diri kita, dia mengingatkan firman yang kita dengar. Dia mengingatkan Alkitab yang kita baca. Makanya saudara, tiap hari bacalah firman Tuhan. Supaya banyak perbendaraan dalam hati kita, yang itu akan diingatkan roh kudus sesuai kebutuhanmu ketika kau mengalami masalah. Kita ini sudah gak ada roh kudus, gak pernah baca firman. Ya makanya hidup keok terus, hidup persoalan terus, tertekan terus, ruwet terus. Karena kita kurang mengandalkan roh kudus. Roh kudus itu roh Allah loh. Dia yang akan memerdekakan kita saudara. Dia menuntun kita, bahkan dia mengajarkan banyak hal kepada kita.